Di wangga ungkap ambisi lawan Turkmenistan, keputusan Indra Shafri di ASEAN Games tuai kontroversi. Punggawa garuda muda dengan kreasi peluang terbanyak di Liga 1. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Semeringah dipanggil timnas senior di wangga ungkap ambisi lawan Turkmenistan. Fakta menarik datang dari Alvendra Diwanggai yang Semeringah usai menjadi satu dari tiga nama timnas Indonesia U23 yang diminta memperkuat timnas Indonesia senior melawan Turkmenistan. Sebagaimana diketahui, de wangga dipanggil menyusul cedera yang menimpa beberapa pemain tim senior. Pada lebek PASIA Semarang tersebut juga tengah dipersiapkan bersama timnas Indonesia U23, celang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ada pun selain de wangga, punggawa garuda muda yang naik kelas yakni Doni Tri Pamungkas dan Saki Asraf. Menghadapi hal tersebut, de wangga sendiri mengaku bersyukur bisa kembali dipercaya Sintayong di timnas senior. Pemain berusia 22 tahun tersebut menegaskan tidak perlu beradaptasi lama dengan para pemain senior karena sebelumnya sudah pernah bergabung. Sebelumnya saya juga pernah bareng dengan timnas senior, jadi tidak terlalu banyak yang dilakukan untuk adaptasi. Alhamdulillah perasaan saya sangat senang, semoga dalam kesempatan ini saya bisa maksimalkan sebaik mungkin. Ucap de wangga Digetawi de wangga sendiri sempat menjadi andalan Sintayong di Piala AFF 2020. Kala itu, sang pemain berhasil membawa skot garuda beraih runner-up. Palintainya yang kerap disebut sebagai pemain serba bisa menjadi modal sendiri untuk mendapatkan satu tempat di tim merah putih. Terbukti di Piala AFF U23 beberapa waktu yang lalu, di wangga juga telah dipercaya Sintayong untuk menjadi tulang punggung tim, bahkan menjabat sebagai kapten meski akhirnya kalah dari Vietnam di partai final. Kini menarik untuk menanti aksi di wangga kontra Turmenstan pada Jumat nanti. Punggawa Garuda muda dengan kreasi peluang terbanyak di Liga 1 Pertama, Begam Putra Nugraha Wonderkid Persibandung, Begam Putra Nugraha menduduki posisi teratas dalam daftar pemain tim Naus Indonesia U23 dengan kreasi peluang terbanyak di Liga 1 2023-2024. Tak hanya di tim merah putih, Begam merupakan pemain dengan penciptaan peluang terbanyak di atas seluruh pemain di bawah usia 23 tahun di Liga 1 musim ini. Tercatat, Begam menjadi otak selangan dalam 14 peluang tim berjuluk mau Bandung. Hadapun pemain berposisi gelandang itu sudah tampil sebanyak 9 kali di Liga 1 musim ini. Dalam 9 penampilannya, Begam berhasil mengemas 2 asis. Kedua, Pacar Fathur Rahman Selanjutnya, terdapat Pacar Fathur Rahman yang tampil moncar bersama Borneo Asi. Meski berposisi sebagai pekanan, pemain berusia 21 tahun aktif membantu serangan dan menciptakan peluang-peluang berbahaya bersama pasut etam di Liga 1 2023-2024. Tercatat, Pacar mencuri otak serangan sebanyak 11 peluang di musim ini. Dari 11 peluang tersebut, pemain berusia 21 tahun itu sudah mengmas 1 buah asis. Sebelum dipanggil ke timnas Indonesia U23, Pacar sudah bersinar di bawah Aswan Indra Shafri pada SEA Games 2023 silam. Dalam 7 penampilannya di SEA Games 2022, Pacar mencetak 5 gol yang juga menjadi topscore bersama Ramadan Sananta. Ketiga, Witan Sulaiman Perfumaya sempat dikritik pada masa awal karirnya bersama Persija Jakarta. Namun, kini pelatih Persija Thomas Doll menyulap Witan Sulaiman menjadi winger yang begitu kreatif. Witan berhasil menciptakan 8 peluang selama membela Persija di Liga 1 musim ini. Ada pun pemain yang pernah abroad di Selawakia itu sudah tampil mencetak 4 asis dalam 10 penampilannya di Liga 1 musim ini. Panggil pemain senior untuk ASEAN Games, keputusan Indra Shafri Krusial. Kabar mengejutkan datang dari PSSI yang memberikan bocoran ada 5 pemain timnas Indonesia yang akan disaring, guna mengisi 3 slot kategori senior untuk tampil di ASEAN Games 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Henry Erawan. Sebagaimana diketahui, ASEAN Games 2023 sendiri menggunakan format timnas U24. Dari squad Garuda, nantinya akan dipilih 3 pemain senior untuk masuk squad ASEAN Games 2023. Dalam proses pemilihannya pun murni keinginan dari Indra Shafri, artinya ponis mantan pelatih Bali United ini akan ditunggu siapa yang akan berangkat ke Hangzhou, China. Henry Erawan tidak menyebutkan secara keseluruhan 5 pemain kategori senior tersebut. Dia hanya menyebut Rahmat Rianto dan Jordi Ahmad masuk daftar nama pengisi kuota senior. Kalau longlistnya sudah keluar, ada Jordi Ahmad, terama Tidianto, dan satu lagi nanti dikabarkan. Longlist itu ada 44 pemain, tetapi yang tidak disetujui oleh KOI ada 3, jadi tinggal 41 pemain. Di situ ada 5 pemain senior, ucap Endri Erawan. Menariknya, Endri mengakui bahwa koordinasi Indra Shafri dengan klub juga sudah dilakukan agar pemain yang diinginkan bisa ikut dalam rombongan. Bahkan, beberapa pemain langganan timnas senior yang masuk dalam kriteria usia, seperti Asnawi Mangkualam dan Ratama Arhan, juga diupayakan bergabung dengan Scott ASEAN Games. Komunikasi dengan Jodam Dragons dan Tokyo Verdi pun sudah dilakukan. Meski begitu, dikutip dari Ugarakun Instagram, at garudarevolution.fupal, banyak warganat yang menyayangkan pemanggilan pemain senior seperti Jordi Ahmad dan Rahmat Iryanto di timnas U24. Terlebih, PSSI tidak menargetkan lebih di ajang tersebut. Oleh karena itu, tak sedikit netizen yang menyarankan Indra Shafri memanggil jempolan timnas U23 sebagai bentuk pengembangan pemain muda. Sebagai informasi, Indonesia tergabung di grup F, cabar sepak bola putra ASEAN Games bersama Korea Utara, Kyrgyzstan, dan Taiwan. Ajang tersebut akan mulai bergulir pada 19 September mendatang.